Menko Polhukam, Hadi Cahyanto bersama Satgas Pengamanan Pemilu 2024 melaksanakan rapat koordinasi situasi pasca pemilu dan antisipasi penetapan hasil pemilu 2024. Rakor digelar di kantor Kemenko Polhukam mulai jam 9 pagi tadi. Tampak para petinggi lembaga keagamaan negara, maksud kami pemirsa lembaga keamanan negara hadir diantaranya Jaksa Agung dan Kapolri. Rapat koordinasi ini bersifat tertutup dan akan membahas persoalan-persoalan pasca pemilu hingga antisipasi kejadian penetapan hasil pemilu pada 20 Maret mendatang. Kita akan bergabung dengan rekan Rona Marina langsung dari kantor Kemenko Polhukam. Rona, selamat siang. Rona, apa fokus pembahasan dalam rakor pemilu di Kemenko Polhukam hari ini? Ya, baik Valer. Memang baru saja selesai rapat koordinasi Menko Polhukam bersama dengan Sankes Kabaran Pemilu 2024 di kantor Menko Polhukam yang sudah berlangsung sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.45 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tadi juga dimulai dengan beberapa seperti Kepala BIN, kemudian Kapolri, Panglima, kemudian ada juga Mendagri hingga Kepala Staf Kepresidenan ini datang secara bergiliran meskipun agenda rapat ini digelar secara tertutup. Namun setelahnya tadi sempat melaksanakan konferensi pers sehingga media bisa mengetahui secara terbuka terkait apa saja yang dibahas dalam rapat pada pagi tadi. Dan terkait dengan hasil dari rapat yang digelar tadi pagi, ini tadi Menko Polhukam menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah situasi kondisi politik hukum di Indonesia hingga saat ini masih aman terkendali. Meskipun beberapa kali belakangan ini pasca pemilu dan menjelang penetapan hasil pemilu pada 20 Maret 2024 mendatang, ini ada sejumlah aksi masa yang masih bisa dibilang dalam skala kecil menuju ke besar. Maka dari itu hingga saat ini proses pemantauan terkait dengan rekapitulasi suara pun juga masih terus dipantau dari pihak pengamanan Satgas Pemilu 2024 ini. Dan tadi juga dari Menko Polhukam menyampaikan bahwa nantinya juga akan mengerahkan pasukan dan juga mengantisipasi terkait dengan sengketa pemilu yang akan terjadi ketika atau setelah 20 Maret 2024 mendatang. Meskipun tadi Kapolri dan juga Panglima TNI tidak menjabarkan akan mengirimkan berapa orang personil dan akan seperti apa mekanisme yang akan digunakan pada sengketa pemilu mendatang, namun yang jelas mereka sudah menyiapkan antisipasi-antisipasi tersebut. Kemudian memang dari pihak Menko Polhukam juga sudah mengatakan bahwa pihaknya ini juga terus menerus untuk bekerjasama dengan para penjelanggara pemilu, mulai dari KPU, kemudian Bawaslu, dan juga DKPP. Dan memang dari pihak Menko Polhukam ini juga mengatakan sebelumnya bahwa pihaknya ini tidak menutup adanya sebuah hal yang mengganggu selama proses pemilu ini, yaitu termasuk beberapa persoalan terkait dengan persoalan pemungutan suara ulang, kemudian terkait dengan proses pemungutan suara lanjutan atau susulan di beberapa daerah dikarenakan seperti bencana dan juga keamanan yang terganggu seperti waktu di Papua kemarin. Dan terkait dengan beberapa hal belakangan ini soal aksi masa maupun protes dari masa terkait dengan adanya kecurangan di pemilu 2024 ini, itu juga tidak bisa dihindari. Yang mana memang para buruh kemudian dari mulai mahasiswa juga dan juga para masyarakat, aliansi masyarakat sipil ini juga memprotes terkait dengan tiga hal, yaitu mulai dari pengguliran atau pendorongan hak angket dari DPR, kemudian juga pemaksudan Presiden Jokowi Dodo, hingga yang terakhir soal penurunan harga pangan yang di era saat ini adalah BPS mencatatkan pada Februari lalu bahwa inilah yang paling besar sepanjang sejarah, yaitu hampir mencapai di angka 20% secara tahunan. Sementara demikian, Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kemenkopul Hukam, Jakarta.